Terima kasih kepada Satresrim dan tim yang sudah bisa ungkap kasus hari ini kita... Jajaran reserse kriminal Polres Sukabumi berhasil menangkap dua pelaku pengeroyokan terhadap seorang wartawan media online Jurnal Sukabumi bernama Ilham Nugraha yang sedang melakukan tugas peliputan di RSUD Pelabuhan Ratu yang terjadi pada Senin 13 Juni 2022. Menurut Kapolres Sukabumi, AKBPD di Dharma Wansyah mengatakan Usai melakukan penganiayaan, kedua pelaku tersebut terinisial D26 tahun dan B46 tahun sempat tersembunyi dan berencana melarikan diri. Namun berkat kesigapan tim dari Satresrim Polres Sukabumi yang dengan cepat berhasil mengamankan kedua pelaku tersebut di rumahnya masing-masing pada hari Jumat 17 Juni 2022. Sementara itu... Pengakuannya dari para pelaku ada tidak terima kalau pada saat teman-teman wartawan mengambil gambar pengumpulannya. Tapi kalau kami dari pihak kepolisian, kejadian pengumpulan tidak dibolehkan. Apapun yang terjadi bisa dikomunikasikan, tinggal dibilang saja nanti saja, nanti saja. Tapi mereka langsung melakukan pengumpulan. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi, AKP Iputu Asti Hermawan mengatakan seorang wartawan media online Jurnal Sukabumi yang sedang melakukan tugas peliputan di RSUD Pelabuhan Ratu mengalami luka memar dan luka sobek di bagian kepala. Motif pelaku pemukulan terhadap korban yakni karena mereka tidak terima keluarganya diliput pasca kecelakaan tunggal yang terjadi di Jembatan Bagbagan. Kedua pelaku ini diamankan di rumahnya. Pelaku berinisial D perannya yakni mendorong dan memukul di bagian kepala. Sedangkan inisial B memukul korban di bagian punggung. Pengane yang tersebut dibantulah oleh inisial B yang merupakan mertua dari inisial D ini. Jadi masih ada hubungan kerapat dalam aksi tersebut. Diamankan di rumahnya sendiri yang kebetulan memang selama 3 hari kemarin sempat berupaya menghilangkan diri namun kita pancing melalui informen bisa kita amankan kemarin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancang pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman pidana gurungan penjara selama 5 tahun. Dari Polres Sukabumi Kejamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.